Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini akan kita sertakan video yang bagus ya dari seorang tokoh di Qatar yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan dakwah Islam di Afrika 30 tahun lebih dia tinggal di sana membangun dakwah di Afrika yang akan dikristankan oleh musuh-musuh Islam di Indonesia itu banyak juga yang orang-orang yang menyerahkan segaranya untuk Islam seperti Kiai Haji Abdullah Said yang wafat dalam usia yang sangat muda yaitu 52 tahun yang membangun jaringan pesantren Hidayatullah di Indonesia pengaruhnya sampai sekarang jejak-jejak perjuangannya diteruskan oleh jahid-jahid dakwah setelah kematian Kiai Haji Abdullah Said Abdullah Said Muda satu hari katanya dia pergi ke Dewan Dakwah ingin mencari jalan untuk belajar Al-Quran di Kuwait Dewan Dakwah dia bertemu katanya dengan seorang tua kalau dia tidak tahu orang tua itu namanya siapa kalau misalnya orang tua itu dia sebutkan mungkin saya kenal ya karena saya lama disitu sejak tahun 83 kemungkinan saya kenal ya Abdullah Said kemudian oleh orang tua yang bijaksana itu disarankan untuk tidak usah belajar Quran ke Kuwait ke luar negeri tapi kembali saja ke kampung di Makassar bangunlah dakwah Islam disana kenapa alasannya yang disebutkan oleh Abdullah Said dalam kenangannya dalam catatan hariannya itu dia bilang karena Quran Al-Quran di Kuwait adalah sama dengan Al-Quran yang di Indonesia maka pulanglah Abdullah Said Muda mengikuti nasihat mujahid dakwah yang tua yang dia tidak sempat tanya di Dewan Dakwah Kramat Raya 45 itu maka kemudian dia menyerahkan segalanya untuk dakwah Islam itulah K.H. Abdullah Said pembangun dan penggerak dakwah yang utama dari pesantren Hidayatullah Jakarta dan berikut adalah video dari seorang mujahid dakwah yang bukan juga seorang yang alim dalam pengertian mengetahui ilmu-ilmu syariah dan dia orang biasa penuturan yang ada dalam video itu tapi kemudian dia menjadi orang yang bisa membalikkan keadaan dan membawa 10 juta orang Afrika memeluk agama Islam dan menyembah Allah SWT selamat menyaksikan dia seseorang yang menyelesaikan studinya di bidang kedokteran belajar di Baghdad kemudian melanjutkan S2-nya di Liverpool melanjutkan belajar di sana tetapi dia berada di Amerika dan dia mendengar bagaimana telah berkumpul musuh-musuh Islam membuat langkah-langkah ke depan untuk memurtadkan seluruh negeri Afrika mereka ingin menjadikan target mereka kalau itu tahun 2000 seluruh negeri Afrika murtad beragama nasara itu target mereka dia kaget setelah dia mendengar dia tidak diam berangkat ke Kuwait negeri asalnya dia bukanlah orang besar pada hakikatnya dari sisi ketenaran tidak Abdurrahman Al-Sumayyid tak banyak orang mengenalnya apa yang dia lakukan dia tinggalkan Kuwait berangkat berpuluh tahun 30 tahun lebih berdiam di Afrika sana subhanallah berdakwa menyuruh manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala tahukah anda berapa orang Islam di tangannya tadi saya katakan dia bukan orang alim besar tapi dia punya semangat besar punya cita-cita besar berpuluh tahun di Afrika dia berhasil mengislamkan 10 juta manusia Allah wakbar dia berhasil mendirikan 5000 masjid di seluruh negeri Afrika subhanallah di sebanyak 3-4 negeri-negeri Afrika dia berhasil mendirikan 5000 masjid berapa yang kita dirikan dari masjid berapa orang masjid Islam di tangan kita tanyakan diri kita masing-masing berbanyak proyek-proyek besar yang dia bangun sendiri subhanallah 7000 sumber-sumber air berhasil dia buat sumber-sumber bor yang begitu dahsyat di negeri Afrika yang terkenal dengan kekeringan sampai 1500 meter ke bawah dia berhasil menguatkan air-air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Afrika dia melihat betapa kemiskinan melanda negeri Afrika sementara kebanyakan penguasa-penguasanya adalah kaum nasara dengan program-program dikirim diutus anak-anak mereka berangkat ke negeri-negeri Eropa sana pulang membawa gelar doktor profesor mereka menjabat sebagai menteri mereka menjabat sebagai kepala negara mereka menjadi orang-orang penting di negeri-negeri sana Allah wabarakatuh muslimin masakin fukara apa yang dilakukan dia mahal sekalian dia buat universitas besar di dua negara satu di Mali satu lagi dia buat di Zinjibar Tanzania universitas besar menyekolakan anak-anak kaum muslimin kemudian untuk lanjutkan S3-nya dia kirim anak-anak kaum muslimin subhanallah ke negara-negara maju mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan dan tahukah anda berapa banyak ditanggung anak-anak yatim piatu 13 ribu anak-anak yatim piatu yang ingin ditanggung dia sekolahkan sampai gelar doktoral dan pulang ke negeri mereka menjadi orang-orang besar bahkan diantara mereka pernah berkata dan dia asalnya adalah anak yatim piatu yang didanai oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sumait ketika menjabat sebagai menteri saya ini adalah Lidikan Abdul Rahman Al-Sumait dia sekolahkan saya dari kecil sampai saya memperoleh gelar doktoral duduk di tempat ini ketika dia kuliah di Kanada istrinya menceritakan dalam beberapa tahun empat tahun di Kanada istrinya hanya punya empat pakaian saja harta mereka mereka jadikan untuk jalan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala karena dia berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin setiap tahunnya ada hadiah diberikan oleh kerajaan Saudi atas nama Malik Faisal terhadap orang-orang yang berjaksa bagi Islam beliau mendapat 1 juta rial Allah Akbar bilangan tidak kecil tahukah anda berapa yang diambil spesial pun tidak diambil untuk dirinya semuanya diinfakkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia menceritakan bagaimana dia berdakwa di negeri Afrika subhanahu wa ta'ala terkala dijemput oleh seorang ingin bertemu dengan dia dan ternyata terlambat mereka mengatakan mereka terhalang dalam perjalanan banyak halangan di tangan kata dia perjalanan kalian menuju saya ini adalah perjalanan penuh dengan nikmat kalian menuju mobil yang penuh dengan AC-nya saya pernah berdakwa di Afrika saya pindah satu tempat ke tempat lainnya dalam kontainer-kontainer subhanahu wa ta'ala dalam mobil-mobil kontainer sampai belasan jam sampai 18 jam pada tahun 2013 beliau meninggal rahimahullah tabarakatuh wa ta'ala rahmatul wasiatan orang ini adalah orang yang tak benar tak betul dikenal oleh manusia tapi orang-orang Afrika mengatakan dialah raja di Afrika sana fukara masakin mereka mengenal dia dan dia bukanlah orang berilmu syari'i seperti yang saya sebutkan tadi tapi dia mampu melakukan banyak hal dalam dakwa ini contoh daripada contoh-contoh orang besar yang mampu berdakwa dengan apa yang dia miliki subhanallah maka anda wahikom muslimin yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada diri anda apa kontribusi anda telah berikan kepada Islam dan kau muslimin berapa masjid yang anda bangun berapa orang yang anda islamkan berapa orang yang anda giring mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada diri masing-masing orang besar adalah orang senantiasa bercita-cita besar orang besar adalah orang yang terlahir bukan untuk dirinya semata tapi dia terlahir untuk orang banyak itu ciri-ciri orang besar nabi kita yang mulia s.a.w. mengatakan khairan nas anfa'uhu minnas orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia kalau ke anda apa perkataan Syabdur Rahman anak saya ada berapa orang yang paling bakhil diantara anak saya yang paling cikir diantara anak saya kami mengatakan kikir adalah yang berkorban dengan setengah hartanya yang paling cikir menurut hitungan mereka diantara anak-anaknya adalah yang berinfak dengan setengah hartanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t apa yang telah anda buat untuk Islam apa yang telah anda persembahkan untuk kaum muslimin untuk anak-anak kaum muslimin mari bersama-sama kita pikirkan hendaklah kita sejak saat ini berpikir selalu sebelum aku meninggal apa yang kubut untuk Islam harta yang kita cari semuanya tak akan mungkin kita bawa ke dalamnya kubut yang akan kita bawa adalah amal salih selamat menikmati selamat menikmati